Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Benarkah Jokowi dan juga Muldoko batalkan Undang-Undang Cipta Kerja? Beredar sebuah video berjudul Gawat Berita Hari Ini Kekuatan Dasyat Anis Jokowi Muldoko batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Video ini beredar di media sosial Facebook Akun Facebook dengan nama Asril Rahandika Alfarik membagikan video ini pada 24 November 2020 Ia mengunggak ulang dari akun Facebook bernama Seragamiliter Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta Metcom Klaim bahwa Presiden Jokowi Dodo dan Kepala Staff ke Presiden Muldoko Membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah Faktanya Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Jokowi Dan sedang disusun aturan turunannya Presiden Jokowi telah menaikkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kehadiran Omnibus Law ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja seluas-luasnya Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan Yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kooperasi Serta usaha mikro kecil dan menengah Peningkatan ekosistem investasi percepatan proyek strategis nasional atau PSN Termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja Begitu isi Undang-Undang tersebut Seperti dikutip di Jakarta pada hari Senin 2 November yang lalu Undang-Undang itu menekankan pengaturan yang berkaitan Dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan kooperasi UMKM serta percepatan PSN Yang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum dan percepatan cipta kerja Untuk itu perubahan perlu dilakukan Dilansir melalui CNBC Indonesia Jokowi Dodo mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mengantar dan menjelaskan Naskah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Ke pengurus besar Nadatul Ulama atau BPNU dan juga Majelis Ulama Indonesia Dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu 18 Oktober 2020 itu Jokowi menginginkan Pratikno untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Sekaligus merangkul sejumlah pemangku kepentingan NU dan juga MUI merupakan bagian dari pemangku kepentingan Yang pastinya punya perhatian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Begitu kata Deputi Bidang Protokol Pers Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin Pernyataan ini pun juga sekaligus memastikan bahwa Jokowi tidak akan menerbitkan Perpu Untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu aksi demonstrasi besar-besaran Karena pemerintah memang segera menyusun PP dan Perpres Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Jadi masukkan untuk penyusunan PP dan Perpres tersebut Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Jokowi dan KSP Muldoka Membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah Faktanya Undang-Undang Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Jokowi Dan sedang disusun aturan turunannya Mantan Hakim MK bilang keteledoran Undang-Undang Cipta Kerja tak dapat diterima MK pun bisa batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna menilai Bahwa kesalahan dalam pengesahan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak dapat diterima Menurutnya kelalaian saat Presiden Jokowi Dodo Menandatangani aturan sapu jaga tersebut bertentangan Dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian Dalam praktik pembentukan hukum Bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tak dapat diterima Secara politik maupun secara akademik Begitu kata Palguna saat dihubungi oleh redaksi CNN Indonesia Pada hari Rabu 4 November Menurutnya kondisi ketidak hati-hatian tersebut sangat sulit diterima Bagi negara yang menganut konsep civil law Atau hukum sipil seperti Indonesia Sehingga sangat bergantung pada penanganan hukum Dalam satu undang-undang Oleh sebab itu katanya masih dimungkinkan Apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut Apabila memang dalam prosesnya bertentangan Dengan undang-undang dasar 1945 Meskipun menurutnya Selama ini belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut Meskipun selama ini belum pernah ada Presidennya Namun saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini Ucapnya Menurutnya jika aturan sudah diundangkan dan diberikan nomor Maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut Selain melalui proses revisi undang-undang atau perubahan Melalui forum resmi antara DPR dan juga pemerintah Namun demikian dalam prosesnya Pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan Karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya Baik proses pembentukan maupun materi muatannya Tidak perlu menunggu revisi Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Di situs setnek.go.id mengunggah salinan Undang-Undang berjumlah 1187 halaman itu pada Senin 2 November malam Usai naskah itu diunggah publik menemukan serangkaian kejanggalan Dalam beberapa pasal yang termuat dalam beli tersebut Pihak istana pun telah mengakui kekeliruan dalam penyusunannya Melalui Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Patikno Pemerintah mengklaim bahwa kesalahan tersebut tak berpengaruh banyak terhadap substansi Undang-Undang Lebih jauh kata Pratikno Kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan Pemerintah bersama dengan Seksyen DPR juga menyebutkan Telah sepakat untuk memperbuat perbaikannya Peringatan Yusril kepada pemerintah MK bisa batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan Hal itu jika prosedur pembentukan Omnibus Law Bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Dalam hal ini, ia mengingatkan kepada pemerintah dan DPR harus hati-hati Serta argumentatif mempertahankan prosedur Dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan cara Omnibus itu Saya katakan harus hati-hati dan benar-benar argumentatif Karena jika prosedur pembentukan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 Maka MK bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara keseluruhan Tanpa mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur oleh Undang-Undang ini Bertentangan atau tidak dengan norma-norma Undang-Undang No.45 Kata Yusriel dalam keterangan tertulis pada hari Rabu 4 November Ia menjelaskan dalam proses pembentukan Undang-Undang Menggunakan metode Omnibus Sangat mungkin untuk mengubah Undang-Undang yang ada Disamping memberikan pengaturan baru terhadap sesuatu masalah Jika menggunakan landasan pemikiran yang kaku katanya Maka akan dengan mudah dapat dikatakan Prosedur perubahan terhadap Undang-Undang melalui pembentukan Omnibus Law Adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentu akan ada pandangan yang sebaliknya Kita ingin menyimak seperti apa argumentasi pemerintah dan DPR di MK nanti Dalam menjawab persoalan prosedur ini Selain uji formil terkait prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Yang menerapkan pola Omnibus Yusriel juga menyoroti soal uji material Dia mengatakan Mengingat cakupan masalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang begitu luas Maka setiap pemohon akan fokus terhadap pasal-pasal yang menyangkut kepentingan mereka Kita tentu ingin menyimak apa argumen para pemohon Dan apa pula argumen yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR Dalam menanggapi permohonan uji formil dan material tersebut Sejak Undang-Undang Cipta Kerja diteken Presiden RI Pada Senin 2 November lalu Elemen pekerja dan buru pun langsung mendaftarkan gugatan ke MK Bahkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diteken Jokowi Juga telah ada tiga gugatan lainnya terhadap Undang-Undang yang didaftarkan ke MK Penggugat diantaranya merupakan pelajar SMK Mahasiswa dan juga karyawan kontrak Istana pun juga menyebut bahwa kekeliruan Undang-Undang Cipta Kerja adalah soal teknis penulisan Pihak Istana mengakui terdapat kekeliruan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Jokowi Namun kekeliruan itu diklaim hanya soal teknis penulisan Hal tersebut disampaikan oleh Mensesnek Pratikno Saat dikonfirmasi tentang kekeliruan beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dia pun juga menilai kesalahan itu tak berpengaruh Hari ini mereka menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh pada implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terkait kekeliruan itu Pratikno mengatakan Kemensetnek telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk diperbaiki dan disepakati perbaikannya Sementara itu Pakar Hukum Tentang Negara Bivitri Susanti menilai kejanggauan sejumlah pasal Menunjukkan proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang ugal-ugalan Bahkan ia berpendapat Undang-Undang itu dapat dibatalkan Sedikitnya ada 3 pasal yang dianggap janggal berdasarkan catatan CNN Indonesia Pertama pasal 6 di bab 3 peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Selain itu 2 ayat di pasal 5 serupa dengan pasal 4 Dua-duanya juga sama-sama mencatumkan 10 ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja Pasal janggal lainnya yaitu pasal 151 di bab 9 kawasan ekonomi Pasal itu mengatur soal lokasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Permasalahan pasal ini juga terkait rujukan pasal sebelumnya Pasal 151 ayat 1 merujuk pada pasal 141 huruf B Yang bahkan tak ada dalam naskah Undang-Undang itu Ada pula pasal 175 yang mengubah pasal 53 ayat 5 Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 53 Undang-Undang administrasi pemerintahan secara umum Mengatur soal batas waktu kewajiban pemerintah menindak kelanjuti permohonan Di ayat 4 ada aturan soal permohonan dikabulkan secara hukum Jika pejabat pemerintahan tak menindak kelanjutinya hingga batas waktu Lalu ayat 5 menyebut ketentuan lebih lanjut diatur lewat peraturan presiden Akan tetapi ayat itu salah merujuk pada ayat sebelumnya Terima kasih telah menonton!